Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, memperkenalkan pendidikan dan juga melakukan sosialisasi sejak dini tentang pendidikan gambut yang ada di Provinsi Jambi. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bekerja sama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk memperkenalkan pendidikan dan juga melakukan sosialisasi sejak dini tentang pendidikan gambut yang ada di Provinsi Jambi. Bertempatan di SMA Negeri Tujuh Kota Jambi, Senin 30 Oktober 2023, sesuai dengan tema hidup berkelanjutan, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bekerja sama untuk mengaplikasikan kurikulum pendidikan gambut di tingkat pendidikan SMA. Kami banyak berharap kepada generasi muda, terutama di siswa-siswi tingkat SLTA, bagaimana mereka bisa berperan dalam menjaga ekosistem gambut di Provinsi Jambi. SMA Negeri Tujuh Kota Jambi melakukan penerapan aplikasi modul P5 yang mana sesuai dengan ketentuan dari kurikulum yaitu pembelajaran proyek. Kalau di SMA Tujuh, untuk aplikasian modul P5 khususnya di kelas 10, aku si anak gambut, dan kelas 12, aku pahlawan gambut, kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dari kurikulum yaitu pembelajaran proyek. Karena pada kegiatan proyek ini ada empat kegiatan utama, yang pertama orientasi, pengenalan apa itu lahan gambut, lalu yang kedua kontekstual, jadi siswa diajak walaupun tidak langsung ke lingkungan, mereka disajikan video, dan beberapa aksi yang bisa dilakukan untuk kegiatan pelestarian gambut. Joko Triyono menambahkan, nantinya juga ada kegiatan lanjutan seperti kunjungan lapangan dan praktek ke lapangan. Apa saja yang sudah dipelajari dari kurikulum ini melihat apa saja potensi yang ada di lapangan, dan mengupayakan pencenggahan karhutlah sejak gini melalui kurikulum pendidikan tersebut. Torik Jek TV melaporkan